Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita. Pernyataan Kepala Negara tersebut merespon silih berganti rentetan kabar pekerja migran Indonesia yang menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang. Modusnya semakin beragam, korbannya semakin banyak. Tak dipungkiri, para korban pekerja migran Indonesia tersebut berasal dari pengiriman yang dilakukan secara ilegal. Bagaimana keseriusan pemerintah memerangi pekerja migran ilegal? Sekaligus memberikan perlindungan keselamatan bagi pahlawan nevisa ini. Sobat bisnis, inilah fokus. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menyatakan, 9 juta orang warga negara Indonesia menjadi pekerja migran Indonesia. Faktanya, jumlah tenaga kerja yang tercatat sebagai pekerja migran legal jumlahnya hampir sama. Dengan pekerja migran yang bekerja tidak sesuai aturan hukum atau non-prosedural alias ilegal. Mereka yang jelas 90 persen berangkat ke luar negeri akibat penempatan yang serat tidak resmi, yang dilakukan oleh para sindikat dan mafia di negara ini dan juga di negara penempatan. Mereka adalah PMI unprosedural. Mereka adalah PMI yang berpotensi mengalami berbagai resiko eksploitasi. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena tidak ikat perjanjian kerja. Dampak buruk dari penyaluran pekerja yang tak sesuai regulasi adalah besarnya potensi menjadi korban kasus-kasus pelanggaran terhadap PMI di luar negeri. Sebab tak memiliki jaminan keselamatan kerja di negara tujuan. Salah satu yang sedang marak terjadi yakni online scam. Menteri luar negeri Retno Marsudi menyebut kasus perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scam kian meningkat dengan korban berasal dari berbagai negara termasuk WNI. Korban WNI dalam kasus online scam tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina. Dalam tiga tahun terakhir, kita telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scam. Dari jumlah ini teman-teman melihat besarnya magnitude dari perdagangan manusia di bidang online scam ini. Menlu mau maaparkan, modus penipuan pekerja migran ilegal, yakni korban akan diiming-imingi gaji tinggi di negara tujuan. Tapi ternyata, mereka dipekerjakan pada bisnis penipuan online. Tak hanya itu, korban juga mengaku mengalami penyiksaan selama bekerja. Kasus ini tentu tak hanya menjadi perhatian pemerintah semata, tetapi perlu menjadi langkah serius yang harus segera dilakukan. Pada 2022 saja, angka pengaduan PMI naik 16,8 persen secara year-on-year. Berdasarkan negara penempatan, pengaduan terbanyak berasal dari PMI di Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab. Jika merujuk data BP2MI, terdapat 57 pekerjaan PMI yang berstatus formal. Untuk PMI yang berstatus informal mencapai 43 persen, dengan pekerjaan yang mendominasi yakni asisten rumah tangga dengan porsi 41 persen, dan pengasuh anak 18,1 persen. Mereka inilah yang masuk dalam kategori rentan dan seringkali menjadi korban kasus tindak pidana. Terlebih lagi, mayoritas PMI adalah perempuan dengan presentase mencapai 60 persen. Praktik penyaluran PMI ilegal Kian Mark dilakukan lantaran sanksi bagi penyalur tergolong ringan. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Abjati, Ayub Basamalah menilai, Masih banyak penempatan PMI secara ilegal akibat tidak ada penegakan hukum yang kuat, baik bagi pelaku individu dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Ayub menduga butuh kekuatan besar dalam melawan para sindikat TPPO, khususnya penempatan PMI ilegal. Alasannya adalah sindikat TPPO ini dibentengi oleh para oknum yang berkuasa. Menurut Ayub, pelaku kalau akan atau sudah melakukan TPPO harusnya dikenakan pidana, hanya sanksinya skorsing 3 bulan. Sanksin skorsing 3 bulan sangat lemah karena tidak ada pencabutan surat izin usaha perusahaan. Bahkan kalau perlu, kalau ketahuan bukan hanya dicabut siupnya, tetapi disita gedungnya, cek rekeningnya, uangnya berapa, ada pencucuan uang atau tidak. Pendapat yang sama datang dari Komisioner Komnasam Anis Hidayat menyatakan, Pemerintah daerah atau kabupaten dinilai berkontribusi atas terjadinya kekerasan terhadap pekerja migran karena dianggap tidak menjalankan amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Anis menambahkan, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 18 tahun 2017, pemerintah daerah atau kabupaten memiliki tugas dan fungsi untuk mensosialisasikan informasi terkait PMI serta mengamanatkan untuk membuat basis data pekerja migran sebagai bagian dari edukasi dan pencegahan. Anis menyatakan, intinya yang berkaitan dengan dokumen dan pengawasan itu ada di mereka, namun mereka belum menjalankannya secara maksimal. Meski begitu, Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Afrian Shahnur mengaku terus melakukan langkah-langkah terukur untuk mencegah penempatan PMI secara non-prosedural atau ilegal. Dia menegaskan, Kementerian Ketenaga Kerjaan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penempatan PMI non-prosedural baik perorangan maupun korporasi serta memaksimalkan tugas satuan perlindungan PMI yang tersebar di 25 lokasi embarkasi dan debarkasi PMI. Afrian Shahnur menyatakan, selama ini kami hanya memberi sanksi ringan dan mencabut atau scourcing. Sekarang kami ingin melakukan efek jera kepada mereka yang melakukan penempatan PMI secara non-prosedural. Pemerintah harus lebih serius mengelola pekerja migran Indonesia mengingat sumbangan yang diberikan oleh pahlawan devisa ini. Setidaknya, pekerja migran menyebabkan lebih dari 150 triliun rupiah kepada negara setiap tahunnya. Inilah keresahan Indonesia sebagai negara asal pekerja migran. Apakah hal ini dirasakan sama oleh negara ASEAN lainnya? Lantas bagaimana kesepakatan negara anggota ASEAN menyikapi perlindungan bagi pekerja migran dalam pembahasan di KTT ASEAN? Kita nantikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!